Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di Upgrade ID ini, saya munculin disini dari Muhammad Saki 2897 Halo Kak Shaw, perbandingan contoh es kreatif yang menarik dan kurang menarik itu gimana ya? Dan ada pertanyaan-pertanyaan lain teman-teman dari teman-teman yang menanyakan Intinya ya yang saya dapet dari pertanyaan teman-teman adalah Gimana sih caranya kita menemukan copywriting yang bagus atau enggak? Saat kita bikin kreatif atau saat kita bikin iklan atau apapun itu Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut teman-teman kembali lagi ya Bersama saya Shaw Andreas dari Upgrade ID dan hari ini kami bahas Gimana caranya menentukan copywriting yang bagus atau tidak teman-teman ya Nah tapi sebelum masuk ke sana saya akan langsung masuk ke layar laptop saya teman-teman untuk menjawab pertanyaan itu Jadi sebenarnya untuk teman-teman itu menentukan yang bagus atau enggak teman-teman harus punya perbandingan sih Jadi teman-teman harus punya telok ukur yang spesifik gitu Dalam arti kalau misalkan gini teman-teman Kalau saya bilang nih misalkan saya tanya kepada teman-teman ya Apa ya misalkan saya tanya ya HP merk A HP merk A kira-kira bagus enggak? Nah mungkin ada teman-teman yang bilang bagus Mungkin ada teman-teman yang bilang enggak Tapi bagus atau enggaknya jawaban seseorang itu kan dari perbandingan dia Bagus dibandingkan apa? Jadi kan kita harus punya telok ukurnya sendiri Karena kalau misalkan teman-teman tidak punya telok ukur apa sesuatu yang dikatakan bagus Apa sesuatu yang tidak dikatakan bagus ya teman-teman akan kesulitan untuk menentukan yang bagus Nah cuman kalau dari saya teman-teman cara menentukan copywriting bagus atau tidak itu ada dua hal Dari yang pertama dari data teman-teman ya Yang kedua dari checklist Kenapa dari data teman-teman? Karena seperti yang kita tahu Kalau misalkan kita bilang kata bagus Bagus itu kan subjektif Oke Dalam arti Apa yang menurut saya bagus belum tentu menurut kamu bagus Ya kan? Kalau menurut saya misalkan Apa ya? Menurut saya Apa ya misalkan ya contohnya Misalkan menurut saya HP merk A ini bagus Nah tapi mungkin menurut teman-teman ada yang bilang Oh enggak bagus saya lebih suka yang ini kok Sebelum saya lebih suka B lebih suka C ya Jadi bagus itu kan preferensi kita masing-masing Oke Maka dari itu agar teman-teman disini lebih valid Ya dan kita lebih objektif Kita harus melihat data Karena kalau misalkan teman-teman iklani Teman-teman pakai buat iklan kreatifnya kan copywritingnya Kita lihat oh misalkan CTRnya enggak memuaskan di teman-teman Ya kita bisa bilang oh kreatifnya jelek Copywritingnya jelek Walaupun menurut kita oh ini bagus Tapi pas kita lempar ke market jelek Jadi dengan data teman-teman itu bisa membuat copywritingmu lebih objektif Yang kedua itu checklist Jadi checklist disini itu bukan hanya berdasarkan data aja Tapi berdasarkan checklist penulisannya Saya akan coba berdasarkan satu-satu ya teman-teman Misalkan kalau teman-teman ingin bikin copywritingnya untuk media sosial Nah salah satu apa ya bisa dibilang KPI lah ya Atau salah satu tujuan kita membuat konten di media sosial adalah viral gitu kan Ya enggak mungkin dong kalau misalkan teman-teman disini ingin bikin konten di media sosial Tapi cuma happy-happy Ya tentu kan kita akan lebih seneng ya Kalau misalkan kita punya pencapaian kayak konten kita viral Sama halnya kayak teman-teman disini sama misalkan sudi kasusnya ini ya Jadi kalau misalkan kita lihat Ya ini copywritingnya biasa-biasa aja sih Cuma konten tulisan aja Tapi kalau kita lihat oh ternyata jangkauannya bagus loh Di tiktok bagus juga Ya menurut saya bagus ya 400 ribuan 411 ribu Terus ini 1,8 juta nih jangkauannya Dan kalau misalkan kita lihat oh ini bagus nih ternyata Nah otomatis kita bisa membuat kesimpulan bahwa oh konten ini bagus Kenapa kontennya bagus? Karena kontennya viral Jadi data itu enggak bisa bohong teman-teman Karena kalau misalkan teman-teman bilang oh ini jelek kok Tapi kalau datanya bilang bagus ya ini bagus gitu kan ya Karena lagi-lagi teman-teman bagus itu enggak bisa dari sudut pandang kita Tapi harus dari sudut pandang market Yang kedua adalah kalau misalkan medianya buat iklan Jadi yang pertama untuk menentukan kooperatif bagus atau enggak Itu teman-teman harus berdasarkan data ya Kayak misalkan teman-teman buat iklan Tadi kan buat net source ya Ya viral lah atunya jangkauannya lebih tinggi dibandingkan sebelumnya Ingat ya dibandingkan sebelumnya Karena kalau teman-teman bandingkan dengan orang lain Ya tentu beda bukan apple to apple Tapi teman-teman harus bandingkan apakah konten yang ini Kooperatif yang ini lebih baik daripada yang sebelumnya Yang kedua kalau misalkan iklan Nah jadi kalau iklan kan biasanya orang-orang punya ini ya Apa standarnya masing-masing ya Kalau misalkan teman-teman untuk kreatif iklan Ya biasanya kita akan Tes dari CTR link click Ya jadi CTR link click itu perbandingan antara link click Dibagi presi Jadi dari orang yang nonton nih Jadi penayangannya itu berapa banyak yang nge-click Oke Nah ini selanjutnya orang beda-beda ya Tapi kalau saya kalau bisa sih di atas 1,5 sampai 2% Cuman kembali lagi Bukan hanya ini aja yang kita lihat Tapi harus lihat dari segi ini penjualannya gimana Tapi kalau kita lihat dari kreatifnya Ya segini menurut saya sih oke banget Ya kalau teman-teman lihat ya ini kan cukup oke sih menurut saya 3%, 4%, 1,5% Jadi dengan kita itu mengetes teman-teman dan kita mengetahui Copywritingnya gimana bagus atau enggak ya dasar yang data Jadi dari saat teman-teman lempar copywriting ke audience Responnya kayak gimana, datanya kayak gimana Yang kedua itu berdasarkan ini Kalau misalkan untuk WA ya Jadi kalau tadi untuk medsos Ya cangkauannya, impresinya, like-nya, komen, share, save Kalau misalkan untuk iklan ya berapanya yang klik Setiap link kliknya Sementara kalau untuk WA itu biasanya saya lihat dari responnya Karena WA nggak bisa lihat open rate ya Ya sayangnya kayak gitu Kita hanya bisa lihat respon Jadi orang yang respon berapa sama closingnya berapa nih Tapi kan closing kembali lagi ke CSnya kan ya Cuman kita lihat dari responnya Berapa banyak sih yang respon dari WA yang kita broadcast gitu Dari copywriting yang kita broadcast Headlinenya seperti ini Penawarannya seperti ini Berapanya yang respon Jadi dari sana kita juga bisa mengetahui copywriting kita bagus atau enggak Jadi yang pertama untuk mengetahui copywriting yang bagus atau enggak Ingat teman-teman harus melihat dari data Yang kedua selain data Teman-teman juga bisa lihat dari kepenulisan copywritingnya Berdasarkan beberapa checklist ini Yang pertama Apakah copywritingnya sudah sesuai dengan brief yang sudah dibuat Dalam arti kalau misalkan teman-teman itu Apa ingin lulus copywriting Kan teman-teman harus tentuin dulu Kayak target pasarnya Apa yang mau disampaikan Informasinya Terus media yang digunakan Apakah sudah sesuai Apakah penggunaan diksinya Pemilihan kosa katanya sudah relevan nggak buat target audience Itu teman-teman harus perhatikan nih Pada bagian briefnya Untuk checklist yang pertama Terus yang kedua Pastikan juga judul sama isinya itu relevan Dalam arti kalau teman-teman menjanjikan sesuatu Ya judul sama isinya harus relevan Karena kalau nggak relevan Namanya klik date Yang ketiga Apakah ada call to isinya Orang harus ngapain setelah lihat copywritingmu Apakah itu like, komen, share, save, follow, beli Atau apapun itu Pastikan juga Apakah copywritingnya sudah dibaca ulang Karena ingat teman-teman Kita berkomunikasi secara tertulis Dan berkomunikasi secara tertulis Itu beda sama komunikasi secara alisan kayak gini Apalagi kalau misalkan teman-teman Salah susun sebuah kalimat aja Itu akan membuat copywriting teman-teman juga Agak alhasil Ini ya Salah tafsir Itu kenapa Makanya banyak orang yang Bikin kampanye Banyak yang tiba-tiba diturunin kan Atau dikecam gitu Karena Maksudnya bukan itu Tapi kalau susunan kalimatnya berbeda Itu ya bisa menghasilkan efek yang berbeda Nah mungkin nanti kita akan bahas di contoh video lain ya Karena sebenarnya saya ada bahasi Ada contohnya Cuman agar teman-teman dapat bayangan Cuman Kayaknya agak sensitif ya Jadi coba nanti kita akan buat di video lain Terus Pastikan juga Apakah pemilihan diksinya Udah sesuai gak dengan brand voice Atau relevan buat target pasar teman-teman Ya Jadi kalau teman-teman nulis untuk brand Biasanya brand itu kan punya brand voice-nya sendiri ya Tonenya seperti apa Apakah mau yang lucu Formal Apakah mau yang Profesional Atau apapun itu Itu juga akan menentukan Terus Apakah tanda baca Juga udah diperhatikan teman-teman Jadi ingat laki-laki komunikasi secara alisan Dan tertulis itu beda banget Tanda baca adalah satu hal yang krusial Yang harus kamu perhatikan Nah kurang lebih teman-teman Itu aja di video ini Untuk menjawab pertanyaan teman-teman Gimana caranya menentukan copywriting yang bagus atau enggak Jadi ada dua poin Data Sama checklist Jadi dengan teman-teman menentukan ini Ini akan nanti membuat copywriting teman-teman Semakin efektif dan semakin persuasif Itu aja teman-teman dari saya Semoga bermanfaat Dan seperti biasa Kalau ada pertanyaan lanjutan Silahkan tulis di kolom komen Dan pastikan kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seperti digital marketing Digital energy Dan digital automation Untuk tingkatkan offset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya